selamat pagi, selamat sore semoga semuanya dalam keadaan sehat nah kali ini di video kali ini lanjutan dari lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman, jadi kemarin itu kan saya sudah unboxing paketan teflon ini kemudian untuk saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara penggunaan teflon yang baru gitu ya jadi kalau misalkan teman-teman biasanya itu langsung dicuci, mungkin langsung dipakai, nah ternyata ada tahapan yang bagus untuk menjaga teflon kita gitu ya, jadi ini tuh cara yang baik untuk menggunakan teflon baru gitu ya teman-teman jadi ikutin terus kegiatan saya hari ini nah jadi ini kan teflon barunya ya teman-teman saya mempunyai dua untuk dua teflon ini saya beli dengan harga 230 ribu rupiah dan ongkirnya itu gratis gitu ya teman-teman terima kasih untuk Sopi nah untuk yang pertama kali memang harus dicuci dulu gitu ya teman-teman supaya lebih bersih terjamin gitu ya kebersihannya nah saya akan cuci dulu ya disini teflonnya sudah saya cuci keduanya kemudian disini saya isi air lanjut saya akan merebus airnya gitu ya disini saya akan merebus air jangan gak fog ya karena penampakan dapur saya memang lagi terantakan nah ini saya rebus air dulu sampai mendidih kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman nah teman-teman ini tuh sudah mendidih ya airnya kita matikan dulu kompornya nah setelah ini airnya kita buang dulu ya teman-teman untuk membuang air ke wastafel biasanya saya tambahkan apa saya kucurkan air kerannya dulu kemudian saya buang seperti ini jadi kita gak sembarangan buang air panas gitu ya teman-teman nah setelah seperti ini lanjut disini tadi kan airnya sudah saya buang ya teman-teman tuh sudah kering setelah itu akan saya olesi dengan minyak disini saya sudah punya minyak ini saya menggunakan minyak bekas ya teman-teman saya pakai minyak kelapa kita oleskan saja minyaknya ke sembeluruh permukaan teflon yang bagian dalam yang akan kita pergunakan untuk masak ini ya teman-teman kalau luarnya sih gak usah jadi hanya bagian dalamnya saja kita baluri semuanya sampai merata mau pakai minyak baru juga gak apa-apa ya teman-teman terserah disini saya punya minyak bekas yaudah deh gak apa-apa karena memang bekasnya juga bekas goreng tahu gitu ya teman-teman sayang juga soalnya ini saya pakai minyak kelapa gitu ya kalau dibuang-buang kayaknya sayang banget soalnya kan minyak kelapa tuh lebih mahal dari minyak sawit gitu ya teman-teman nah ini sudah saya baluri dengan minyak semuanya kemudian akan saya diamkan dulu sampai sekitar 10 atau 20 menitan gitu ya teman-teman nah teman-teman ini sudah bersih ya jadi tadi tuh minyaknya setelah apa setelah saya mengolesnya dengan minyak saya diamkan dulu 10 sampai 20 menit gitu lanjut saya cuci bersih lagi menggunakan air dan sabun gitu ya kemudian setelah itu saya lap dengan tisu jadi ini tuh insyaallah sudah siap untuk digunakan ya dan semoga awet semoga tips ini bisa membantu teman-teman terima kasih untuk yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati